Hai friend, jadi di video kali ini kita akan merakit sebuah PC lagi, tapi dengan budgetnya itu sekitar 3 jutaan. Penasaran gimana? Kita intro dulu. Hai semua, apa kabar kalian? Balik lagi sama gue Raka disini di 21 Kreatif Media, channel yang membahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama tentang PC, kalian bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini. Agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kali ini sesuai dengan yang gue bilangin di awal tadi, kita akan mencoba merakit sebuah PC gaming kere-hore dengan budgetnya itu sekitar 3 jutaan. Ya, 3 jutaan masih bisa dibilang kere-hore lah ya. Tapi kalau kalian mau ngeliat video rakitan dengan budget yang lebih murah lagi, kalian bisa tonton video gue yang merakit PC gaming kere-hore dengan budget cuma 1,5 jutaan. Nih, videonya gue taruh disini nih. Kalian tinggal klik aja, oke? Oke. Oke lanjut, karena disini budgetnya itu cuma sekitar 3 jutaan, jadi komponen-komponennya atau part-partnya itu gue beli kebanyakan bekas ya. Karena kalau kita beli baru itu kita nggak bisa berharap banyak sama performanya karena budgetnya juga yang terbatas. Jadi disini gue mau carinya partnya itu yang second atau bekas, biar kita bisa dapetin performa yang lebih tinggi lagi. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke komponen yang pertama yaitu prosesornya. Disini gue akan menggunakan prosesor dari Intel Core i5 generasi keempat yaitu Core i5 4460. Nah, jadi prosesor ini tuh udah punya 4 core dan juga 4 thread yang berjalan di kecepatan 3,4 GHz. Ya, bisa dibilang lumayan lah ya untuk ngejalanin beberapa game-game kekinian gitu. Dan prosesor ini juga kalian bisa dapetin dengan harga yang bisa dibilang cukup lumayan agak mahal ya, yaitu sekitar 700 ribu rupiah. Terus untuk komponen yang kedua itu adalah motherboardnya. Karena disini prosesor yang kita gunakan itu generasi keempat, jadi dia menggunakan soket LGA1150. Jadi kita juga harus cari motherboard yang pakai soket LGA1150. Jadi disini untuk motherboardnya kita akan menggunakan motherboard dari ASUS yaitu ASUS H81ME yang harganya itu sekitar Rp380 ribuan ya, masih dibawah Rp400 ribu lah ya. Dan disini juga ya fiturnya udah cukup lumayan karena dia udah mendukung SATA 36 Gbps dan juga udah punya USB 3.0. Jadi untuk memory atau RAMnya itu karena disini budgetnya kita itu ngepas ya, jadi kita beli memory yang biasa-biasa aja gitu, gak usah ada embel-embel gamingnya gitu. Dan disini gue pakai memory 2x4GB yang harga 1 kepingnya itu cuma sekitar Rp160 ribu. Jadi kalau kita beli 2 itu cuma sekitar Rp320 ribu. Kita udah dapetin memory atau RAM yang kapasitasnya itu 8 Gb dan juga udah jalan di konfigurasi dual channel. Dan komponen yang selanjutnya itu adalah PSU. Jadi disini PSU-nya itu gue belinya baru ya, gak kayak komponen-komponen lainnya itu. Agar kualitasnya lebih terjaga dibandingkan kita harus beli PSU kayak PSU X Korea ya, yang bekas itu. Yang harganya cuma sekitar Rp200-300 ribuan aja. Karena lagian juga PSU-PSU sekarang ini udah banyak yang cukup bagus dengan harga yang bisa dibilang terjangkau. Jadi kali ini gue akan menggunakan PSU dari GMAX GP550 80 Plus Bronze dengan harga yang bisa dibilang cukup murah di bawah Rp500 ribu. Dan dengan harga segitu, kita udah dapetin PSU yang kapasitasnya itu udah 550 Watt, bersertifikasi 80 Plus Bronze, dan juga punya power pin tambahan. Karena bisa jadi kalian di kedepannya nanti akan upgrade VGA lagi. Jadi kalau kalian udah punya power pin tambahan, kalian gak perlu ganti PSU lagi. Tapi bicara tentang VGA, disini gue akan menggunakan VGA yang bisa dibilang cukup murah ya, yang harganya itu di bawah Rp1 jutaan. Yaitu VGA dari Galaxy 1050 OC Edition. Yang gue dapetin dengan harga yang bisa dibilang mendekati Rp1 juta, yaitu Rp950 ribu. Terus buat kalian yang nanyain kenapa gak sekalian aja pake GTX 1050 Ti karena udah dapet VRAM yang 4GB. Jadi ya karena GTX 1050 Ti itu harganya bedanya sekitar Rp300-400 ribuan dari VGA GTX 1050 yang biasa ini. Dan karena VGA GTX 1050 yang biasa ini juga kita udah dapetin spek yang cukup lumayan, yaitu 2GB VRAM DDR5 yang udah 128bit. Ya bisa dibilang cukup lah ya untuk ngejalanin game-game kekinian di resolusi 1080p. Dan juga VGA ini gak perluin power pin tambahan, jadi bisa dibilang VGA ini cukup hemat. Terus untuk komponen yang terakhir itu adalah untuk penyimpanannya. Disini gue menggunakan harddisk ya, masih harddisk belum SSD, yaitu WD Blue 1TB. Jadi disini gue dapetin bekas juga ya dengan harga yang bisa dibilang ya normal lah ya Rp350 ribuan. Kenapa gue pilihnya 1TB ya? Karena kalau PC kita udah cukup buat gaming-gaming tapi penyimpanannya itu gak muat untuk nyimpen game-gamenya, jadi buat apa gitu? Kalau pake yang cuma 500GB, nyimpen game dikit aja udah penuh gitu gak muat lagi. Jadi sekalian aja kita pake yang 1TB. Nah jadi karena komponen-komponen kita ini udah komplit ya, udah kekumpul semua. Jadi total budget yang kita habiskan kali ini itu adalah sekitar Rp3.175.000 tanpa casing. Kenapa disini gue bikin tanpa casing ya? Karena casing itu menjadi ya bisa dibilang terserah kalian ya sesuai selera kalian dan juga budget kalian yang ingin kalian habiskan di casing itu. Karena disini juga motherboard dan VGA yang kita gunakan itu bisa dibilang ukurannya cukup kecil ya. Jadi gak bakal terpengaruh sama ukuran casing, jadi gak perlu takut VGA-nya itu mentok sama casing ataupun motherboard-nya itu kegedean. Jadi kalau kalian mau nyoba nyari casing di bawah Rp200.000, kalian bisa mungkin cek casing dari Dazumba yaitu Dazumba DE-130 yang harganya itu cuma sekitar Rp195.000. Jadi kalau di total dengan casing itu, kalian itu akan menghabiskan sekitar Rp3.370.000 ya kalau gak salah. Ya masih terjangkau lah ya, masih Rp3.000.000an. Nah jadi kalau gitu karena PC kita ini udah selesai ya, udah kekumpul semua. Jadi langsung aja kita akan coba ngetesnya pakai beberapa game di resolusi 1080p. Jadi game-gamenya itu yang akan gue cobain itu ada Dota 2, CSGO, Apex Legends, GTA V, PUBG Lite, PUBG Steam, terus Quest 2019, Forza Horizon, dan juga Battlefield V, dan yang terakhir itu ada Call of Duty Warzone. Kira-kira PC dengan harga Rp3.000.000an ini, mampu gak ya ngejalanin COD Warzone di resolusi mungkin 1080p atau mungkin 720p dengan frame rate yang bisa dibilang playable? Nah penasaran gimana? Kita langsung aja menuju ke benchmarknya. Terima kasih telah menonton! 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 kurang playable itu adalah Call of Duty Warzone disini walaupun resolusinya udah gua turunin sampai 720p dan juga settingannya very low itu fps-nya masih agak susah ya masih agak susah stabil di atas 60 fps tapi kalau kalian udah nyaman di atas 30 fps ya bisa dibilang game ini cukup playable Oke jadi itu dia video rakit PC gaming kerehore dengan budget 3 jutaan gimana menurut kalian Apakah dengan budget 3 jutaan kalian itu udah dapetin PC yang bisa ngejalanin game-game favorit kalian atau mungkin kalian punya alternatif lain yang mungkin bisa gua cobain tulis di kolom komentar di bawah Oke 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 kalau gitu sekian aja dulu video kali ini kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like kalau kalian enggak suka kalian bisa dislike kalau kalian merasa video ini bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian ke keluarga kalian ke grup-grup kalian kayak ke Facebook kalian lain ke WhatsApp dan lain-lain dan buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja dengan mengklik tombol subscribe ya sini nih nih duduk labasan ya di sini nih biar kalian nggak ketinggalan video-video terbarunya dari channel ini dan buat kalian yang belum follow kita maupun join grup diskusi kita di Facebook kalian bisa follow di at 21 kreatif media dan linknya gua taruh di kolom deskripsi di bawah sini nih ya di kolom deskripsi Oke jadi kalau gitu sekian aja dari gue sampai ketemu di video selanjutnya gue Raka pamit undur diri signing out coi kata ya'i 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 ya'i